Kasus pornografi yang menyeret pengacara kondang Hotman Paris terus berlanjut. Kuasa hukum pelapor yakin bahwa Hotman Paris akan menjadi tersangka. Kuasa hukum pelapor, Rasman Arief Nasution mengatakan bahwa saat ini polisi mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi pelapor Bintomawi Siregar. Bintomawi dijadwalkan di periksa Kamis 28 April 2022 terkait dugaan konten asusila dan atau video porno dan atau porno aksi di akun Instagram at Hotman Paris Official. Saksi pelapor Bintomawi penuhi panggilan kepolisian Kamis 28 April 2022 pukul 11.40 WIB. Pada kesempatan itu, Rasman percaya bahwa pemeriksaan saksi pelapor sebagai tanda bahwa kasus tersebut terus berlanjut di meja penyidik. Kami percaya proses klarifikasi ini akan nanti dilanjut dengan gelar dan menjadi lidik. Setelah lidik, kami percaya bahasakan fakta dan data yang kami miliki akan naik menjadi silih bahkan tersangka. Bagaimana caranya? Nanti kami akan lihat. Karena itu, pada siang hari ini untuk laporan Saudara Bintomawi terhadap akun atau pemilik akun Hotman Paris Official dengan mengupload satu video porno. Itu sudah diproses. Begitu juga dengan postingan-postingan yang kami duga berbau porno aksi. Dalam konteks keduanya, pornografi dan porno aksi maka itu adalah tindakan asusilat. Bagaimana terminologi tafsiran hukumnya? Nanti kita lihat di sana. Artinya, laporan terhadap Hotman Paris jalan. Tidak ada hambatan. Dan kita appreciate kepada Pak Kapolda, Pak Kandir Grimsus, Pak Subdir, dan Kandir. Dalam konteks saya berkata.